Jumlah peserta yang diwajibkan untuk sholat Jum'at itu adalah minimalnya 40-40 orang. Berarti kalau kurang dari 40 orang maka tidak wajib bagi mereka sholat Jum'at, artinya mereka sholat duhur bukan sholat Jum'at. Kalau sudah 40 dan selebihnya itu baru diwajibkan sholat Jum'at. Itu pendapat sebagian-sebagian para ulama. Tapi Wallahu ta'ala alam di sini. Di sini Alimak Musan Ali menyebutkan bahwa hadis-hadis yang menentukan jumlah tertentu, jumlah tertentu kaitan dengan peserta sholat Jum'at itu tidak ada yang suheh. Ada beberapa hadis tapi tidak ada yang suheh. Beliau menyebutkan, Dalam keterkaitan dengan bab ini, bab tentang penentuan jumlah standarnya peserta Jum'at, itu banyak sekali hadis-hadis tapi la asla laha. Tidak ada asal usulnya. Artinya semua hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Dan beliau menukir dari Abdul Haq Rahimahullah wa ta'ala bahwa, La yathbutu fil adadi hadis tidak ada satu hadis pun yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan jumlah standar minimum peserta sholat Jum'at. Di sini secara umumnya memang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama seperti yang kita sebutkan di awal tadi, tentang apakah ada persyaratan jumlah tertentu sebagai peserta sholat Jum'at. Ini ada beberapa pendapat para ulama. Sebagian menyebutkan ada. Syaratnya mereka berdalil dengan hadis-hadis tadi. Meskipun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis tersebut hadis yang ta'if. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa hadis itu adalah hadis yang ta'if. Tidak bisa dipakai sebagai hujah. Tapi menurut sebagian para ulama, bisa saja dijadikan sebagai hujah kalau dikumpulkan semua riwayat itu saling menguatkan. Saling menguatkan antara riwayat yang ta'if tadi bisa saja dijadikan sebagai standar-standar hukum. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak ada persyaratan jumlah tertentu dalam menentukan jumlah peserta sholat Jum'at. Tidak disebutkan secara tertentu, jumlah tertentu, angka tertentu. Yang pasti secara umum mereka kembali kepada keumuman firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim Tentang menyeru kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang beriman apabila dipanggil kalian untuk menghadiri sholat Jum'at. Jadi secara umum disini Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Dan sebagian ulama berpikir mengembalikannya secara ke bahasa. Nah secara bahasa Arab, jumlah standar dikatakan banyak itu kan tiga. Kalau sudah tiga orang berarti sudah dikatakan banyak. Jadi standar minimum secara bahasanya. Karena secara syariat tidak adakan standarnya. Hadis-hadisnya bagaimana tadi? Menurut mereka hadis ini hadis-hadis yang doif, tidak bisa dijadikan sebagai standar. Nah kalau standar syariatnya tidak ada, berarti kembalikan secara bahasanya. Secara bahasa Allah menyedulkan secara umum kepada kaum muslimin. Ya standar keumumannya atau banyaknya disebutkan secara bahasa itu minimal tiga orang. Minimal tiga orang. Nah dari ayat tadi bisa dipahami bahwa apa? Iza nudia lis solati miyawmil jumlah. Apabila dipanggil. Berarti apa? Minimal ada yang memanggil. Ada muadzinnya. Ada muadzin. Kemudian ada yang dipanggil. Kemudian ya pasti ada yang khutbah dan imam. Berarti minimal apa? Tiga. Ada yang memanggil. Ada yang dipanggil. Kemudian ada sebagai pelaksana intinya yaitu imam. Tiga orang itu minimal. Secara bahasanya seperti itu. Nah itu Allah Ta'ala sebagian pendapat para ulama seperti itu. Nah disini secara kesimpulannya yang saya bisa pahami. Al-imam Aswan Ani Bilew lebih condong kepada pendapat itu. Bahwa tidak ada jumlah tertentu secara standarnya. Karena memang hadis-hadis yang menyebutkan dengan jumlah 40 dan misalnya itu hadis-hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Nah. selamat menikmati